Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya pendaya gunaan aparatur, pemerintah yang handal dan berkualitas, maka pendataan terhadap sumber daya manusia aparatur mutlak harus dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Sisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar AP saat membacakan semputan penjabat gubernur Aceh pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan dalam jabatan fungsional pada pemerintah Aceh di Aula Badan Kepegawaian Aceh pada Jumat 10 Maret 2023. Dalam semputannya, Iskandar juga menjelaskan saat ini pemerintah Aceh melalui dukungan SKPA dan instansi terkait giat mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi para aparatur. Pendataan organisasi pemerintahan juga terus dilakukan agar kinerja aparatur semakin meningkat. Iskandar menjelaskan jabatan fungsional pada dasarnya adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kepada para pejabat fungsional yang dilantik hari ini, Iskandar mengingatkan agar terus meningkatkan semangat dan prestasi kerja atas dasar kemampuan yang dibiliki dengan selalu mengupayakan penyempurnaan dan juga perbaikan sehingga hasil yang diperoleh nanti lebih maksimal. Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, maka Iskandar optimis para pejabat yang dilantik hari ini dapat melakukan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat Aceh. Hari ini sebanyak 24 ASN disumpah dan juga dilantik oleh Iskandar atas nama gubernur Aceh dan akan bertugas di Inspektorat, Bepeda, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Dinas Pangan, Dinas Pertanian, dan juga Perkebunan Aceh. Terima kasih telah menonton!